hai oke teman-teman video kali ini pake chest ya dan ini aku mau benerin kaki-kakinya mumpung lagi dapat promo temen-temen bisa dengerin suaranya gelodak-gelodaknya sudah parah banget dan ini reksternya juga sudah ini ya mentah di repair ya jadi biar nggak gelodak-gelodak temen-temen bisa dengerin suaranya dan ini repairnya sudah pateming ya suspensinya jadi sekalian kemudian saja disuntik seberapa awet kalau kita suntik nanti kalau usianya enggak panjang kita ganti suspensi yang baru aja katanya sih pakai Monroe lebih empuk 1,2 jutaan sepasang depan nah ini saya coba di jalan-jalan ya tuh suaranya seperti itu kalau kemarin Livinanya sudah senyap ya habis 1,3 jutaan nah ini chestnya sudah parah banget suspensinya dan sudah limbung gelodakannya suka ya dari awal memang seperti ini sih jadi sekarang jadi benerin semuanya tuh suaranya gempelodakannya sudah kayak gamelan udah kayaknya parah jadi reksternya kayaknya sudah kena juga jadi kita repair aja semuanya habisnya berapa tonton sampai akhir ya Oke ini lagi dikerjain jadi nanti sekalian top up ganti busi ganti busi terus kemudian soknya diservis sama dicek kaki-kakinya semuanya direpair itu salah satu komponen yang sudah oblak seharusnya ini seharus-sharusnya ini dia membuat baru-barangnya ya apapun kalau Oke teman-teman ini panderisi mesin CIS Kermater Rp 30.000 Masih bagus Gak ada selut Masih bagus 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 menempel ke bodi sasis ini gabung sama dinamonya oke ini lanjut hari kedua ya semua sudah terpasang, mesin sudah terpasang tinggal pasang roda iya bos oke teman-teman ini sudah repair ya ganti hasilnya stop belakangnya treno masih bagus jadi aku ganti supportnya untuk yang depan, servis reksitir ya ganti paket teflon terus kemudian suspensi direpire tidak diganti karena stopnya tidak ada Terus kemudian tire off kiri kanan ganti total Karena yang lama sudah amperol Yang belum diganti link stabilizer Untuk carat support shocknya juga sudah diganti Oke kita coba ya Oke kita mundur dulu Seperti apa Rasanya kita coba di jalan celek ya Oke kita coba jalan Di jalan yang mulus Stirnya ini berat ya Untuk yang ke arah kanan berat Yang ke kiri agak berat Jadi aduh gak nyaman pokoknya Dan ini beratnya gak rata ya Jadi berat ringan Nah ini disini berat Disini ringan Disini berat lagi Jadi kayak gak rata Untuk yang belakang Bantingan lebih empuk Untuk yang depan Masih Lebih ini sih Lebih Apa istilahnya ya Lebih Lebih kokoh gitu sih Rasanya lebih rigid gitu sih Suspensinya Kalau dulu kayak amplis ke bawah gitu Sekarang lebih kokoh Tapi Untuk suara bunyi-bunyian Masih ada bunyi-bunyian ya Nah itu terutama Bunyi-bunyi ringannya itu masih ada banget Jadi nanti mau ku cekan lagi Apanya yang minta ganti Nah itu Bunyinya masih kerasa banget sih Masih ada beberapa part Yang kayaknya itu Bunyinya itu parah Nah itu Kalau setirinya sudah direct sih Sudah lurus Tapi biasanya sudah retire outnya doang Tapi kalau untuk Endring setirinya Ini gak nyaman ya Berat banget soalnya Ini pakai jempol itu Yang sebelumnya masih enak Ini gak enak sama sekali Berat banget Asli berat Eh ini Vaksin itu berat Oke jadi Masih ada ini ya Ada bunyi-bunyian ya Gelodeh-gelodeh Masih lumayan keras Untuk mesin Kemarin ada yang bocor Goilnya satu Sudah direpair So far Mesinnya jadi gak berbet lagi ya Tapi tidak ada perubahan Respons ya Kayaknya cuma responsif Dikit di air yang bawah Kalau keiritan sama sih kayak Untuk kaki-kaki cenderung Jauh lebih kedap sih Daripada sebelumnya Dan pantingannya jauh lebih empuk Meskipun tidak kayak Livina Tapi sudah cukup empuk Suspensinya sudah tegang juga sih Rasanya Cuman Ternyata ada sedikit Suara-suara noise itu ya Yang masih ada ya Glodeh-glodeh-glodehnya masih ada Soalnya link stabilizernya Harusnya ganti sih Tapi belum diganti Nanti kita cek lagi ya Jadi ternyata 2,4 juta belum sembuh total Kalau di jalan gini So far hampir gak bunyi sama sekali sih Pas di jalan jelek Baru masih ada Glodeh-glodehnya Jangan lupa untuk mendukung Jangan lupa untuk mendukung Gue pulang lupa lainnya Ia pulang lagi Oke